hai 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 nongkrong makan enak seru-seruan yuk jalan Jogja Halo ketemu lagi dengan kita kita berempat dan sekarang kita mau nyoba makan makan siang di warung masakan Bali dan masakan khas B2 tapi yang uniknya kali ini kita mau makan warungnya itu di pinggir sawah jadi menikmati makan sambil menikmati sawah pas lagi hijau hijau juga ini ya seperti apa masakannya ikuti kami terus ya oke itu dia teman-teman tempat makannya ada di depan sana ya tuh kelihatan tempat makan ini dikelilingi sawah-sawah teman-teman jadi suasananya asri banget sambil duduk-duduk kita bisa menikmati keindahan sawah oke langsung aja ya kita masuk ke dalam ini parkir motornya ada parkir mobilnya juga ada kalaupun misalnya pakai mobilnya ini penuh kita bisa parkir di pinggir jalannya kok orang sini santai nih buka dek khas Bali ya teman-teman kami ke sini hari minggu jadi cukup ramai padahal bulan puasa loh ya iyalah ya teman-teman secara yang makan babi itu kan orang yang nggak puasa ya teman-teman anak-anak aja nih mamanya Ceris yang ngomongnya oke kita langsung ke dalam ya kita lihat menu yang ditawarkan di sini kita pertama datang kita ke kasir aja terus kita pesan makanan yang kita mau ada menunya disini teman-teman kalau hari minggu dan hari biasa menunya beda ya kalau hari minggu lebih lengkap lebih istimewa kalau hari biasa ada sih menu yang nggak ada di hari minggu tapi kalau kami anjurkan datang ke sini hari minggu aja karena banyak menu spesialnya ada di hari minggu sekarang kita lihat menunya ya teman-teman yang sedang diambil itu babi kecap teman-teman kalau yang di kotak biru itu itu sate lilit kemudian yang diambil barusan aja itu sosis yang depannya ricah ya ini babi goreng teman-teman belakangnya lawar kemudian ada kuah terus sambal dan juga ini apa yang merah-merah ya kalau yang di daun bisang ini namanya tum teman-teman itu babi yang di pepe sejenis itu ada juga kerupuk buat teman-teman yang suka makan kerupuk disini piringnya itu menggunakan anyaman jadi asri banget ya teman-teman Oh ya ini pilihan menu yang bisa kita pilih ini dia teman-teman terus dapurnya juga bisa kita lihat dari luar open kitchen ya istilahnya gitu teman-teman ini nasi putih kita juga selain nasi campur kita juga bisa pesan porsian misalnya sate babi satu porsi ricah satu porsi terus sosis satu porsi itu bisa teman-teman karena menurut kami enak semua kami pesan nasi campur teman-teman nah setelah pesan kita tinggal duduk menunggu menunya diantar wap menu ya teman-teman semuanya makan dengan lahap tandanya makan di sini enak nih di bagian depan kita juga bisa lihat aneka menu yang ditawarkan di sini ini dia teman-teman ada peletik kangkung juga ada babi goreng terus ada apa tuh babi spesial ada yang komplit ricah-ricah terus biasa kecap sosis P2 dan lain-lain teman-teman bisa go food juga kalau misalnya teman-teman mau bisa go food bukannya jam setengah 10 sampai jam 9 malam cuma kadang-kadang bukan kadang-kadang biasanya sore-sore itu udah habis teman-teman wih hebat banget ya bukadek masaknya memang top nah ini menu kami sudah datang teman-teman dua porsi nasi campur karena enak semua kami pesannya nasi campur aja deh bisa biar bisa nyicipin sedikit-sedikit semuanya hehehe ini sate lilit teman-teman yaitu sosis ya ini babi goreng ini sate babi terus itu sambal matah terus ini kelupuk babi teman-teman yang daun pisang ini namanya tum ini babi goreng teman-teman terus yang hijau-hijau itu lawar ya teman-teman nggak sabar lagi nih untuk nyobain ada kuahnya juga teman-teman supaya nggak seret mungkin ya kuahnya juga top aja saya ceritain rasanya ya tapi doa dulu sebelum makan Oke nih ada doa saya mau cobain kuahnya dulu kuahnya itu rasanya jahe teman-teman gurih ada jahenya jadi nggak amis terus ada potongan dagingnya juga ini daging babi juga namanya juga warung warung babi teman-teman enak teman-teman lembut gitu kuahnya ini cocok banget disajikan dengan nasi hangat mirip sayur asin sejauh itu cuma kalau ini jahenya terasa teman-teman nah sekarang saya cobain babi gorengnya nih teman-teman babi gorengnya itu dagingnya itu nggak berlemah ya iya sayang aduh sem sem nangis teman-teman terus eh dia rasanya agak manis-manis teman-teman agak gurih gitu kalau yang ini rica rica itu rasanya pedas gurih dan sedikit berbau rempah ya teman-teman kalau babi kecap rasanya semau sepertinya udah tahu ya rasanya itu manis gurih gitu ya ini sambal matahnya sambal matahnya itu ada minyaknya teman-teman jadi sambal gurih kalau sambal matah yang lain kan mungkin nggak ada minyaknya ya ini ada minyaknya kalau sate babinya manis dan gurih hmm mantep banget teman-teman sambal matahnya itu cabainya diris tipis-tipis jadi mantep deh pedasnya keluar gitu terus ini lawarnya teman-teman lawar ini ada sincangan dagingnya teman-teman jadi rasanya itu nggak segeda sayur jadi rasanya nggak segeda sayur tapi juga gurih dan berempah kalau yang ini kerupuk rambak babi teman-teman jadi babi yang dibuat jadi kerupuk hmm lucu rasanya kriuk-kriuk gitu gurih teman-teman kalau ini sate lilit sate lilit itu dari daging babi yang dicincang kemudian dililitkan kemudian dipanggang teman-teman rasanya ini manis-manis gurih lagi berempah enak teman-teman top banget terus dia tuh kenyal kenyal gitu teman-teman kayaknya anak-anak kecil besinya suka deh maka ini terus yang ini adalah tum tum itu mirip sama apa ya kalau di Indonesia tuh eh di masakan Jawa ya jadi daging dicincang dikasih bumbu terus dikukus dibungkus dan pisang terus dikukus teman-teman cuma ini rasanya itu berempah kalau yang masakan Jawa yang begini rasanya kan santan-santan manis ya kalau ini berempah teman-teman enak teman-teman hmm oke semuanya top bgt banget deh teman-teman kalau teman-teman suka kuliner babi wajib deh datang ke sini oh iya sosisnya sosisnya sampai lupa belum mencerita ke teman-teman nih sosisnya teman-teman sosis asli buatan sendiri nih gitu rasanya manis-manis dan ada rempahnya pokok pokoknya di sini tuh bumbu rempahnya enggak pelit terus rasanya pas banget bahkan menurut saya nih ya teman-teman kalau misalnya saya lagi kulineran di Bali dan dibandingkan dengan di sini rasanya enggak kalah bahkan untuk beberapa tempat makan di Bali lebih enak makanan bukade seperti ini teman-teman jadi buat teman-teman yang kangen masakan Bali enggak usah jauh-jauh ke Bali di sini aja udah ada dan enak banget nih papi Eko juga mau cobain dari ekspresinya papi Eko kelihatan ya kalau dia suka Sam Sam juga mau Sam juga mau Oke teman-teman terima kasih ya sudah menonton karena si Sam Sam udah mulai usin mau mau Sam Sam mau ya bye bye teman-teman jangan lupa subscribe dan klik tanda lonceng untuk mendapatkan pemberitahuan setiap kali ada video baru bye bye teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Nongkrong Makan enak Seru-seruan Yuk Dalam Jogja Selamat menikmati